Jalur Tengkora, edukatif, informatif, safety driver, interaktif Mengajar Sobat Jalur Tengkora Bincang Santai Bersama Ahaye Andesko TV Channel Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Sering terjadi kecelakaan kawan-kawan ketika sopir memaksakan diri Saat kondisi capek, lelah Namun karena keadaan, dia memaksakan diri Sehingga apa yang terjadi, sering terjadi kecelakaan yang dialami Seperti sopir online, sopir bus, sopir truk, ojek online, baik online maupun pangkalan Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Ini sering terjadi, sering terjadi, sering berulang-ulang Telah terjadi kecelakaan yang dialami, yang disebabkan Karena si sopir dalam keadaan lelah ataupun capek Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Kita ambil contoh sopir online Sopir online itu tidak mengenal batas waktu kerjanya Tergantung pada si sopir sendiri Dia mau berhenti apa tidak Tapi karena saat ini memang kondisi Orderan yang berkompetisi Unit tidak terbatas Semakin menambah unit Semakin menambah unit Sehingga mengagipuatkan Driver atau sopir online Yang biasanya setengah hari kerja Akhirnya molor menjadi 24 jam Karena memang orderannya kompetisi sekali Kompetitif sekali Katakanlah orderannya Dapat satu Kemudian dia setelah mengantarkan orderannya Dia menunggu Karena pekerjaannya Tidak tahu sampai kapan Jadi Jadi mengakibatkan Jam kerjanya Tidak bisa ditebak sampai jam berapa Kadang setengah hari Atau 12 jam Kalau pendapatannya Tidak terjangkau Maka dia Melanjutkan terus Kawan-kawan sobat tenggora Sedangkan Dalam masa 12 jam itu Butuh biaya Untuk makan Minum Ataupun Mandi Karena kondisi Yang selalu Online Sehingga Dia Melalekan Yang seharusnya Dia istirahat Dia melampaui Batas 12 jam tersebut Kawan-kawan Kadang Karena capeknya Dia ketiduran Di pinggir jalan Pernah terjadi Kawan-kawan Karena terlalu capek Dia berhenti di pinggir jalan Kemudian Dia tidak sadar tertidur Kawan-kawan Sedangkan Pintunya Atau kacanya Tidak tertutup Dan Saat berhenti itu Di tempat Yang tidak Aman Kawan-kawan Apa yang terjadi Kawan-kawan Saat ketiduran HPnya Dan uangnya Diambil orang Banyak Kejadian-kejadian Yang faktor Kelelahan Kawan-kawan Banyak Juga Sopir online Saat Mengantarkan Tamunya Karena Mengantuk Dia menabrak Bau jalan Menabrak Kendaraan Yang di depannya Kawan-kawan Karena Faktor Yang Tidak Dipedulikan Karena Keadaan Yang harus Dia Kejar Karena Pendapatan Yang kurang Yang menurut Driver online Tersebut Kurang Dalam targetnya Jadi Dia memaksakan Diri Melanjutkan Pekerjaannya Tetapi Dia Tidak Menyadari Bahwa Kondisi Tubuhnya Itu Capek Kawan-kawan Sedangkan Kalau Di Pada Sopir Bus Ini Juga Sangat Rawan Sekali Kawan-kawan Karena Apa Sopir Bus Ini Juga Ada Competitor Kawan-kawan Jadi Dia Bisa Memprediksi Bagaimana Penumpang-penumpang Itu Di Jam-jam Tertentu Itu Jadi Tidak Si Sopir Bus Ini Tidak Bisa Mengabaikan Waktunya Secara Cuma-cuma Jadi Jadi Dia Mengejar Waktu Tersebut Sesuai Dengan Targetnya Kadang Kadang Dia Mengabaikan Rambu-rambu Larangan Kawan-kawan Karena Keadaan Yang Harus Dia Lakukan Seperti Itu Demi Bisa Mendapatkan Penumpang Yang Lebih Banyak Kawan-kawan Karena Kondisi Perjalanannya Dan Yang Terlalu Jauh Dan Istirahatnya Kadang Sopir Bus Ini Hanya Dua Jam Atau Satu Jam Kalau Hanya Jawa Timuran Mereka Sopirnya Satu Kawan-kawan Tapi Kadang Mereka Jadwalnya Itu Jadwalnya Padat Sekali Kawan-kawan Bisa 61 Atau 52 Maksudnya 5.000 5 Masuk 2 Libur Jadi Ketika Dia Pulang Katakanlah Pulang Itu Jam 2 Pagi Jam Sembilannya Dia Berangkat Contohnya Seperti Itu Kawan Jam Sembilan Paginya Dia Berangkat Hanya Tidur Sekitar 7 Jam Dia Kembali Lagi Itu Kepotong Perjalanan Pulangnya Dan Berangkatnya Belum Tentu Ketika Snyape Di rumah Langsung Tidur Begitu Juga Dengan Sopir Truk Kawan-kawan Sopir Truk Kalau Ada Muatannya Dia Tidak Bisa Melaju Dengan Cepat Kawan-kawan Tidak Bisa Melaju Dengan Cepat Hanya Terima Dalam Hal Ini Apa Yang Harus Kita Ambil Kesimpulan Kawan-kawan Sopir Online Juga Pernah Terjadi Sopir Sopirnya Meninggal Saat Mengantarkan Tamunya Karena Sopir tersebut Mengalami Sakit Jantung Kawan-kawan Begitu Juga Dengan Sopir Bus Mengalami Kecelakaan Dengan Kendaraan Yang Jalur Yang Berseberangan Karena Dengan Kondisi Kadaan Yang Harus Mengejar Waktu Dan Kondisi Staminanya Staminanya Yang Berang Fit Membuat Ters Tidur Sekejap Dalam Hitungan Detik Berakibat Fatal Memudi Kawan-kawan Jadi Dalam Hal Ini Sangat Perlu Diberhatikan Istirahat Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Ketika Anda Mempunyai Teman Sopir Sampaikanlah Saran tersebut Untuk Kawan Anda Siapa tahu Bisa Mengetuk Hatinya Untuk Memperhatikan Ketika Kondisi Capek Atau Lelah Harus Istirahat Istirahat Jangan Paksakan Diri Karena Hal ini Akan Membuat Fatal Akhirnya Oke Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Perhatikan Kondisi Relah Maupun Capek Jadi Untuk Itu Istirahatlah Dan Perhatikan Bahwa Dalam Mengemudi Itu Harus Dalam Stamina Yang Fit Oke Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Det contar H I N 250 I N cannot Tengkora Tal